Intro Benarkah PSIS akan pinjamkan Flavio Beck Jr.? Nasib yang cukup pelik menghampiri rekrutan anjar PSIS Semarang, yaitu Flavio Beck Jr. Baru saja comeback ke PSIS Semarang, kini Flavio Beck Jr. justru dikabarkan bakal dipijamkan Maesha Jenar ke klub lain. Seperti yang diketahui, PSIS Semarang bukanlah klub yang asing bagi Flavio Beck Jr. Pemain kelahiran berhasil tersebut pernah berseragam Maesha Jenar pada musim 2020 di kompetisi Liga 1 2020. Namun karena pandemi Liga 1 dihentikan dan di tahun tersebut Flavio Beck memutuskan untuk merapat ke klub Proasia NK Solin. Dan menjelang akhir putaran pertama Liga 1 kemarin, pria berusia 34 tahun itu kembali ke PSIS Semarang. Namun sayang belum mencicipi panasnya Liga 1 2021 bersama PSIS Semarang, sang pemain justru akan dipijamkan. Rumor tersebut tampak dalam unggahan akun Instagram gosip sepakbolin nasional bernama AdGhostBall pada Senin 13 Desember 2021. Si pengguna akun menjelaskan alasan Maesha Jenar meminjamkan Flavio ke klub lain karena PSIS Semarang akan mendatangkan satu pemain asing baru. Menanti nasib Jonathan di PSIS Kontrak Jonathan Candilana bersama PSIS Semarang akan usang per 30 Desember 2021 nanti. Berdasarkan pantauan dari laman transfer market, hingga kini belum ada penambahan masa bakti gelandang serang berpaspor Palestina ini bersama Maesha Jenar. Dia bergabung ke PSIS Semarang pada 8 September 2019 dari Al-Quds Hilal. Menjadi tanda tanya tentunya apakah manajemen biru tengah ini akan menambah masa bakti pemain kelahiran Cili tersebut atau sebaliknya. Jika merujuk kepada sumbangsi dan performa yang dipertontonkan sang pemain, besar peluang bagi Jonathan untuk ditambah masa kontraknya. Tak hanya Piawai dalam memberikan umpan manja kepada barisan penyerangan PSIS, namun pemain 29 tahun itu juga dapat menjadi pemecah deadlock di lini penyerangan Maesha Jenar. Tercatat dari 15 pertandingan yang ia lakoni di BRI Liga 1 2021, Jonathan sudah membukukan 5 gol. Menjadi tebakan tentunya bagi penikmat sepak bola Indonesia, khususnya pendukung setia PSIS Semarang. Akankah Jonathan Cantilana diperpanjang masa baktinya atau sebaliknya? Kabarnya evaluasi besar-besaran nampaknya akan dilakukan jajaran pelatih dan manajemen PSIS. Inilah calon pemain baru PSIS dari Liga Vietnam. Diketahui PSIS Semarang akan mendatangkan sosok striker anyar asal Jamaika sebagai tandem Bruno Silva di lini serang. Oleh karena itu, satu diantara pemain asing PSIS Semarang harus jadi tumbal agar bisa mendatangkan sosok pemain baru tersebut. Sosok tersebut merupakan pemain yang telah malang melintang di Liga Vietnam bernama Jeff Lens Wals. Wals merupakan boomer yang malang melintang memperkuat klub asal Liga Vietnam. Setidaknya, Wals tercatat pernah memperkuat 3 klub asal Liga Vietnam. Klub-klub tersebut diantaranya adalah Huang Angyalai FC, Tan Hua FCM, dan yang terakhir adalah Honglin Hatin FC. Tercatat, Wals telah memainkan laga sebanyak 67 pertandingan sejak tahun 2016. Ia berhasil membukukan 4.886 menit bermain dalam 67 laganya. Dari 67 laga yang telah dimainkan, Wals berhasil mengoleksi 25 gol dan 7 asis di semua kompetisi. Untuk catatan kartu, tercatat pemain berusia 26 tahun tersebut telah mengoleksi 11 kartu kuning dan belum mencatatkan 1 pun kartu merah. Patut kita tunggu bagaimana penampilannya bersama PCS Semarang. Terima kasih telah menonton!